Bapak-Ibu, bicara korupsi itu selalu paling menarik dan selalu jadi perbincangan yang tidak pernah ada habisnya, dilihat dari berbagai engkau. Saya bolang-balik wawancara KPK, dari mulai Mas Johan, Pak Abraham Samad, Pak Busro, Mas Kabang Wijayato, Pak APP, Pak Zonan Main selalu menemukan hal-hal yang baru. Terakhir bicara korupsi Pak Busro itu Mas Johan udah belak-belakar, makin lama makin mengerikan. Karena berkembang biak, koruptor itu berproduksi katanya. Kalau dulu banyaknya laki-laki, sekarang perempuan juga banyak. Kalau dulu hanya satu orang, sekarang ajak istri. Ajak anak yang korupsi Al-Quran itu kan, bapak dan anak ya Mas Johan. Sekarang lagi tren pasangan suami istri jadi terdakwa di persidangan. Wali kota Palembang itu suami istri, Bupati Karawang juga suami istri, istri yang sah begitu ya, istri yang tidak sah dan yang lain-lain itu juga seringkali juga biasa jadi ajak-ajak. Kemudian juga kosa katanya berkembang. Kalau dulu masih buah-buahan, apel malam, apel Washington begitu ya. Kalau sekarang itu bahkan ayat-ayat Al-Quran pun dijadikan kosa kata koruptor. Itu untuk ini ditimpa untuk ustadz yang sana. Nah, ini untuk kegiatan pengajian yang mana. Jadi sudah memang betul-betul na'udzubillah bitzalik korupsi ini. Karena ini berbicara korupsi, saya ingin pagi ini memulai dengan mari kita membuka, membuka mata. Mata tanjur setiap raku jam 28 malam, boleh dong? Mari kita membuka mata, mari kita bicara keadaan sesungguhnya, baru kemudian kita bicara apa yang bisa dilakukan. Jadi kita mulai dari yang gak enak-kenaknya dulu deh. Saya kemasuhan dulu, kita mulai yang gak enak-kenaknya ya mas. Saya ingat tuh, Pak Abraham sama bilang, yang ditangkap KPK sekarang, itu baru pemain amatir. Yang jago-jago berpandang ditangkap, betul Pak KPK. Ini karena yang masih mainnya masih belum terlalu pintar, hanya pemain yang ditangkap, termasuk salah satunya Bupati Bangkalan itu. Yang kemarin ditangkap, apakah memang seperti itu kondisinya secara real, di depan mata KPK melihat seberapa parah korupsi kita? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus mengucapkan salam kepada wakil-wakil keuangan, sahabat-sahabat juga, kalau saya masih dianggap sahabat, Pak. Bukan Pak Sejen Dapyu juga, menama saya KPK dulu. Buat yang sekalian, soal apakah korupsi sekarang, begitu sistem ini sekarang. Saya ingin sedikit menambahkan ya, tadi kalau disampaikan bahwa pelaku korupsi itu sudah sangat luar biasa besoknya. Jadi, bapak anak, suami istri, kakak adik, juga ada kecenderungan bahwa pelaku korupsi itu makin lama makin mudah hingga usianya. Jadi, generasi yang paling berhasil saya kira adalah generasi para korupsi. Kalau dulu, zaman dulu yang ditanggap menjelang pensiun, yang baru 50 tahun, Anda bisa bayangkan sekarang. Gais tambunan, maaf ini dari pajak tanpa maksud untuk menjelajahkan pajak, tapi Gais tambunan dengan usia itu 2 tahun, dengan golongan 3A yang baru 3-4 tahun, itu kayaknya sangat luar biasa. Lebih dari 100 miliar atau enggak tahu. Ada tersengah kita yang kita tanggap tangan itu usianya baru 2-8 tahun. Ini sebaiknya 2-8 tahun. Kalau zaman Umar dengan 2-8 tahun, Bung Karno sudah berjuang untuk dekatnya Republik, yang sekarang berjuang untuk korupnya sendiri, masih muda. Anda tahu, berapa dia main uang korupsi di usia yang sangat belia itu? Dari sisi jabatan birokrat, ya. 28 tahun, saya kira kalau golongan 3A mungkin baru setahun-betahun menjelajahkan, itu sudah berani di angka miliarannya. Jadi memang seperti yang disampaikan bahwa, saya sangat luar biasa, ya. Sekarang tidak ada entitas yang steril dari korupsi. Coba sebutkan profesi mana yang steril. Mohon maaf, Prof. Komarurin. Terserah kapitas sudah ada yang profesor doktor juga. Jadi terserah, 4-5. Ada yang dipanggil Gustaf juga ada. Ada yang dipanggil pendeta. Bahkan yang minggu lalu, Kiai Haji. Ya, bukan kalan. Itu juga terseret oleh korupsi juga di kampus. Saya kira yang harus saya berpandul, penjara kebenaran juga teralir di oleh korupsi juga. Terserah KPK juga ada yang panggil rektor di sekolah universitas. Artinya benar-benar korupsi ini merancat dan dari tingkat atas sampai ke tingkat bawah. Nah, dalam konteks ini saya kira apa yang dilakukan oleh KPK, jadi kalau melihat saat ini harus ada seni yang gini. Dan KPK tidak bisa bergerak sendiri untuk menelesaikan persoalan-persoalan korupsi. Sejauh mana kompleksitas korupsi. Saya tidak setuju kalau sekarang dikatakan bahwa korupsi semakin banyak ya dari segi jumlah ekritas. Karena tidak ada data empiris yang menyebut korupsi di Jawa Rodo Baru itu lebih sedikit dibanding korupsi yang sekarang. Yang terjadi sekarang adalah di era keterbukaan, makin banyak kasus korupsi yang berhasil dihukumkan. Dulu ada sekat-sekat atau posisi-posisi terbentu yang haram disentuh oleh pendekatan hukum. Tapi sekarang Anda bisa lihat sendiri, seorang wakil presiden aktif yang dalam sejarah perkembangan bangsa ini tidak pernah terjadi, bahkan di lingkungan negara dan kita, itu bisa dihadirkan secara langsung di sidang penghadiran. Terbuka pula. Artinya perkembangan memperantasan korupsi di sisi yang lain saya kira cukup membirakannya dalam arti semangatnya. Termasuk kemarin probleman CBI kita naik, meskipun cuma sedikit ya, 3,4 kalau nggak salah, 34 ya. CBI kita naik 2 poin ya, dari tahun lalu. Ada perkembangan ya, terdiri dalam konteks komperata Sabur Rosli. Jadi tidak semakin banyak, tapi semakin banyak yang ketahuan. Semakin banyak ketahuan, karena tidak ada data ekorrisnya. Saya selalu menyangkal data bahwa sekarang korupsi yang semakin banyak. Ada bisa buktikan nggak dari data ekorris belum pernah ada? Mengeluarkan data bahwa yang ada adalah dulu jarang ketahuan menurut saya. Karena era reformasi begitu terbuka ya, media begitu bebas mengakses informasi, bahkan satu-satunya menurut saya di dunia ini yang paling bebas persisnya adalah Indonesia. Karena kebebasan itulah kemudian korupsi bisa dibayarkan di data. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk apa yang terjadi. Tadi katanya korupter makin lama makin muda, dan kalau tidak salah makin keren, makin rapi, kalau kita lihat di makin modis, makin pintar menggunakan media dan jasa-jasa konsultan apapun untuk pencitraan, makanya tidak malu tuh, udah pake baju orange, keluar dari KPK, tapi tetap pede dada-dada dengan bulu mata palsu dan rambut yang sedang dicatok seharian. Tidak usah menyebut kode nama AS misalnya. Tapi memang bahwa itu kan juga salah satu yang mengkhawatirkan. Nanti saya mau tanya ke Prof. Tomat, ketika tampaknya orang sudah tidak malu lagi, sudah tidak merasa ada yang salah tuh, berbaju orange, keluar dari KPK, kita duduk di mobil kerangkeng, tetap saja pede, disidang pun ketawa-ketawa, cukup pake baju putih, pake peci, dan tampaknya tidak terlihat tanpa dosa, itu kan juga seharusnya mengkhawatirkan kita kan Prof? Saya berdiri ya, perkehatan di belakang. Pertama, saya ingin memberi apresiasi dan saya terkesan dengan buku kecil ini ya, yang dibagi ini. Saya bacakannya. Di sini, kita mengabdikan sepenggal hari kita untuk negeri ini, menopang bangsa ini dengan ikhlasan dan keteguhan. Luar biasa bagi saya. Yang kedua, saya terkesan juga dengan kantong ini. Bukan untuk barang-barang hasil korupsi. Ini luar biasa. Saya harap kantong ini simbolisasi dari dompet Anda, simbolisasi nomor rekening Anda, simbolisasi dari rumah tangga Anda, simbolisasi dari pikiran dan hati Anda. Bahwa semuanya ini bebas dari hasil korupsi. Dan saya berharap bahwa ini merupakan satu ekspresi dan komitmen dari kawan-kawan di sini. Luar biasa. Jadi saya terkesan dengan simbolisasi ini. Nah, menjawab pertanyaan saudara Natsua tadi, Gini, saya khawatir ya dengan marahnya cerita korupsi, sehingga korupan jadi selebritis. Dalam science, itu ada istilah yang saya temukan gini. Sekarang ini muncul gejala melemahnya kepekaan. The science decision. Jadi kepekaan itu menurun. Ini dimulai dengan fenomen ini pada anak-anak kecil ketika nonton TV ada perang. Itu anak kecil enggak tersentuh ketika ada perang. Mengapa? Karena anak kecil kita itu kalau kasih mainan, itu pestel-pestulan kayak sungguhan. Jadi, persis seperti pestel, tembak-tembakan, permanennya tembak-tembakan. Sehingga anak-anak menembak mati itu kemudian hal yang biasa dari pembadaan kecil. Maka ketika nonton TV ada siaran di Palestina kemana, Begadah kecil, suku, ayo dong, ayo, kena. Jadi ini bahaya. Nah, ini saya khawatir menjalan juga pada korupsi. Jadi ketika korupsi itu diekspos sedikit rupa, ada sebuah buku judulnya Get Connected. Ini penelitian sosial. Peristiwa itu menjalan. Jadi ada penelitian statistikal. Ketika orang misalnya terjun dari hotel, itu di tempat lain tidak lama nanti akan terjadi. Itu menjalan ketika ekspos. Nah, saya melihat korupsi sudah seperti itu. Oleh karena itu, ya, katakan sedangkan sempat tadi. Kemudian tidak malu lagi. Makanya ada satu gagasan, mestinya harus pemukti yang terbalik. Kalau itu bisa drastis, mungkin bisa kapot. Di beberapa negara, kok ada orang kaya raya, kok tidak masuk akal dikritik. Kalau bisa memukti kan bisita negara. Kalau saja bisa melakukan seperti itu, mungkin akan berubah. Tapi kalau tidak, saya khawatir ini akan biasa saja. Nah, kedua, saya sebuah serang pendidik ya. Indonesia ini punya perangkat hukum yang paling komplit. Komisioner. Itu apa saja punya, kok. Polisi, jaksa, kapai-kapunya. Tapi saya bertanya, ini pengalaman saya sendiri. Mengapa berkembang? Ada satu hal, karena saya seorang pendidik. Saya mulai dari begini. Apa yang membuat, mari kita bertanya pada diri sendiri, apa yang membuat kita tidak mengkorupsi? Saya yakin, bukan karena masalah hukum pada akhirnya. Tapi kalau kita punya komitmen moral, punya norani, saya nulis buku ya. Buku Jolsa ini, Psikologi Kematian. Ini udah 24 lebih cita uang. Dan kadang saya adakan bokso. Buku ini laku, karena yang masih kata-kata, Pak Koresi Hau. Bagi yang belum tahu, saya putri nomor 2. Pak Koresi Hau. Apa di situ? Ada hukum kesan hukum moral, bahwa orang yang korup, kalau dalam bahasa kiaia, kalau kita masukkan barang haram, itu akan bekerja mengalir pada darah kita. Mengalir, sehingga nanti, sekali barang haram masuk, energi negatif, dalam bahasa sain, energi negatif, atau setan masuk, akan mengaruhi pikiran, mata, perilaku nanti, kayak setan. Dan kalau barang haram masuk ke rumah, maka menulangkan virus setan negatif tadi, pada keluarga kita, pada istri, pada anak. Dan selanjutnya, akan terjadi proses DNA, heredity. Itu nanti, keturunannya apa? Berlakunya kayak setan. Oleh karena itu, saya percaya, kalau kita cinta pada diri sendiri, cinta pada keluarga, cinta pada anak, please. Jangan dikasih barang haram buat mereka. Kalau terpaksa, habiskan sendiri di luar. Tapi jangan bawa puang, bapak kita cinta pada keluarga. Nah, jadi bagi ini, mana-mana ya, saya, saya gak putus asa, apa? Emad saya, pada akhirnya aku jujuran, di Jepang itu, orang gak bicara hukum, tapi bicara ketika. di New Zealand, ada tugas, ke Inggris, dia mampir, nengok, nenek moyangnya, di Inggris, nengok, padahal pas ke sana, gunakan nebel, SPJ-nya, langsung kena, sampai di sana, langsung di, apa? kesadaran etika. Jadi, di New Zealand, di Jepang itu etika. Di sini, buru-buru etika. Orang sudah terkena, hukum aja, jika mereka masih jenis pejabat. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, ini bagi saya, disamping hukum, ditegakkan, pendidikan, kesadaran, penyadaran mural, itu bagi saya, penting sekali. Dan saya, wancara berapa orang, tokoh-tokoh, saya tanya, mengapa Bapak itu, tidak korupsi? Oh, bukan masalah hukum. Karena apa? Ya, karena aku merendahkan diriku sendiri. Aku menjelumusan keluarga, kalau aku korupsi. Tapi, lagi-lagi, ini bagi orang, yang komited, percaya pada hukum karma. Karma, tidak berarti milik Hindu Buddha. Karma itu, the absolute loss, of cause and effect. Barang siapa, orang berbuat baik, kembali pada dirinya, berbuat jahat, kembali pada dirinya. Dan itu, menjadi keyakinan, banyak orang-orang, yang mereka, punya peluang untuk korupsi, tapi tidak melakukan korupsi. Terima kasih. Boleh dikasih, terbuka, Pak Kamali. Tidak betul, ya, Prof. Serba salah. Kalau, saya ingat, undang-undang PT ya itu, Mas Johan. Kalau misalnya, ada direktur, yang terbukti pilot, mempilotkan, itu kan dia tidak boleh lagi, menjabat, selama kurunan waktu tertentu, kalau tidak salah. Untuk pejabatan itu, itu untuk PT begitu. Ini bagaimana dengan pejabat publik kita? Sudah jadi terpidana, sudah masuk penjara, sudah keluar dari penjara, kau malah mimpin Munas Golkar. Misalnya, begitu ya. Atau, atau sekarang, malah justru, jadi, Wakil Ketua DPRD, DKI Jakarta. Itu kan juga terpidana korupsi, kalau tidak salah. Ini kan hal-hal yang aneh, minajai, di negeri ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.